Cristiano Ronaldo sudah menginjak usia 35 tahun, namun performanya masih sangar di atas lapangan. Hal itu terjadi karena Ronaldo menjalani pola hidup yang sehat dan teratur. Ia berolahraga dengan ketat, makan makanan yang bergizi, hingga tidur dengan waktu yang cukup. Di video ini, Cetak Bull coba merincikan kegiatan sehari-hari Ronaldo. Siapa tahu bisa terinspirasi dan mau menjadi Bang Dodo. Sejak didatangkan ke Juventus, pada musim 2018-2019, Ronaldo tidak pernah berhenti mencetak gol. Di musim pertamanya, ia mencetak 28 gol dan 11 asis. Sementara di musim berikutnya, dia menorehkan 37 gol dan 7 asis. Di musim ini, ketajaman Ronaldo masih belum hilang. Menjalani tiga laga seri A, Siar Sevan sudah mencetak 5 gol. Padahal dia sempat menepi dua pekan karena positif virus corona. Cetak gol akan mengulas rutinitas keseharian Ronaldo sebagai berikut. Dengan catatan, tidak ada latihan bersama tim dan tidak ada pertandingan. Pagi hari Cristiano Ronaldo bangun tidur pada pukul 7 pagi. Setelah bangun, ia langsung berolahraga pagi. Bang Dodo terbiasa berlari selama 3-4 jam sehari. Larinya dibagi menjadi 2 sesi. Ronaldo akan berlari sekitar 2 jam di pagi hari. Setelah lari, Ronaldo juga melakukan kardio seperti sprint sejauh 200 meter selama 8 set dan angkat barbel sebanyak 5 kali dalam 5 set. Ia melakukan sejumlah workout sampai pukul 10 pagi. Berikutnya, Ronaldo akan memakan sarapan lezatnya. Untuk sarapan, Ronaldo mengkonsumsi keju, ham, dan yogurt rendah lemak. Keju dan ham adalah menu sarapan yang memang umum di Eropa. Selain memakan keju, ham, dan yogurt, Ronaldo juga mengkonsumsi makanan lainnya. Dia terbiasa memakan sereal gandum utuh, putih telur, dan buah-buahan segar. Ronaldo juga sering minum kopi. Namun tentu saja kopi yang rendah gula seperti espresso maupun latte. Siang hari Pada pukul 12 siang, Ronaldo baru memulai parade workout-nya. Ia melakukan lari sebanyak 50 meter dalam 10 set. Ia juga melakukan lompat tali sebanyak 10 set dan interval 1 menit setiap setnya. Kemudian, ia akan melakukan latihan sprint. Setelah itu, Ronaldo melakukan kardiofaskuler yang meliputi lari, mendayung, dan angkat beban. Ronaldo juga punya latihan khusus yang ia rancang sendiri bersama pelatih pribadinya. Metode itu bernama Quick Hit Eps Workout. Latihannya juga sudah diintegrasikan dalam aplikasi Nike Training. Pada pukul 2 siang, Cristiano Ronaldo melakukan workout yang lebih mengedepankan otot kakinya. Seperti squat jump, rope jump, resistance sprint, dan lain-lain. Setelah itu, Ronaldo akan menyantap makan siang sebanyak 2 kali. CR7 memang membagi porsi makanannya dalam 1 hari menjadi 6 bagian. Ia memberikan interval selama 2 hingga 4 jam dalam setiap jeda makannya. Hal ini berpengaruh dalam mempertahankan metabolisme tubuh yang konsisten dan optimal. Sekaligus, mencegah tubuhnya mengalami rasa lapar saat berlatih. Menu pertamanya adalah ayam dan salad. Untuk ayam, Ronaldo memilih bagian tubuh yang mengandung sedikit lemak dan berprotein tinggi. Sementara salad sudah dipastikan mengandung banyak vitamin dan serat. Kemudian di menu kedua, ia juga memakan ikan tuna, buah zaitun, telur, dan tomat. Menu ini juga pernah terlihat pada unggahannya di Instagram. Selain 2 menu tadi, Ronaldo juga mengonsumsi pasta gandum, sayuran hijau, dan ikan tuna. Sejak turun-temurun, rakyat Portugal merupakan pecinta ikan laut dan tuna adalah salah satu favorit mereka. Setelah makan, Bang Dodo tidak pernah merokok, tentu saja karena ingin menjaga tubuhnya. Ronaldo juga menghindari makan-makanan berlemak apalagi berminyak. Jadi, kamu tidak akan bisa menjumpai Ronaldo tengah bersantai di pinggir jalan. Menikmati gorengan lengkap dengan bumbu kacang dan es teh manis. Hal ini terbukti dari tes medis saat bergabung ke Juventus. Saat itu, laporan medis mengatakan kalau Ronaldo hanya punya 7% lemak di tubuhnya. Jumlah tersebut 3% lebih sedikit dari pesepak bola profesional pada umumnya. Ronaldo juga punya 50% masa otot, lebih besar 4% dari atlet seusianya. Pada siang hari, Ronaldo juga mengambil waktu untuk tidur siang. Dia mengatakan bisa tidur siang 5 jam dalam 1 hari. Tapi tentunya tidak bablas sampai sore. Ronaldo mengatakan tidur sangat membantu tubuhnya untuk tetap bugar dan tetap fit. Malam Hari Pada pukul 6 sore, Ronaldo melahap makan malamnya. Serupa dengan makan siang, Ronaldo juga makan malam sebanyak 2 kali. Menu pertamanya adalah ikan todak dan salad. Ikan todak merupakan ikan laut yang kaya protein. Daripada ayam dan daging, Ronaldo memang lebih suka mengkonsumsi ikan laut. Kemudian di menu kedua, ia memakan stik dan cumi goreng. Cumi goreng yang dipotong dan membentuk cincin seperti di restoran mahal. Kalau lagi bosan, Ronaldo akan memakan stik daging. Menjalani diet ketat bukan berarti Ronaldo tidak bisa makan cemilan. Sambil beristirahat, Ronaldo akan minta dibuatkan roti panggang alpukat. Selain makan makanan bergizi tinggi, Ronaldo juga menambahnya dengan minuman berprotein dan multivitamin. Kalau habis pertandingan, dia juga meminum suplemen sendi. Vitamin yang bisa memulihkan ototnya dari pertandingan berintensitas tinggi. Untuk mengisi waktu luang di malam hari, Ronaldo juga kerap melakukan senam pilates. Yoga yang dibungkus secara modern ini punya banyak fungsi seperti menguatkan otot, membuat tubuh fleksibel, dan meningkatkan postur tubuh. Pilates juga berfungsi menajamkan fokus, memperbaiki postur tubuh, dan meringankan rasa sakit. Dengan begitu, Ronaldo juga bisa lebih cepat sembuh dari cidera. Pada pukul 8 malam, Ronaldo recovery as bed alias mandi air dingin. Berendam air dingin memang punya banyak fungsi tertentu. Membuat tubuh menjadi rileks, meninginkan pikiran, menghilangkan rasa sakit alami, dan berpengaruh pada performa olahraga. Sebelum tidur, Ronaldo melakukan hal-hal pribadi, seperti menonton film, series, konser, hingga dokumenter. Ia sangat jarang menonton pertandingan sepak bola, kecuali temannya bermain hebat, atau ada derby besar. Setelah itu, Ronaldo langsung tidur. Dalam wawancaranya, Ronaldo mengatakan kalau selalu tidur malam selama 8 jam. Kalau ia bangun pukul 7 pagi, maka dia sudah harus tidur pukul 11 malam. Di sepanjang karirnya, Ronaldo juga diketahui tidak pernah bergadang. Tetap istirahat cukup meski telah memenangkan piala sekalipun. Meskipun setiap hari terdengar sangat sulit, tapi Ronaldo menikmatinya. Ronaldo juga memberikan waktu libur selama 1 hari dalam 1 minggu. Ia melakukan olahraga rutin selama 6 hari dalam 1 minggu. Kalau tidak ada pertandingan, Ronaldo akan istirahat dan santai di hari Sabtu. Ronaldo membuktikan kalau usaha keras tidak mengkhianati hasil. Dengan pola hidup sehat dan juga kerja keras, Ronaldo bisa berubah. Dari yang awalnya kurus kerempeng menjadi salah satu manusia yang terkuat di planet ini. Bagaimana kalau kamu menjadi Ronaldo? Coba tuliskan komentarmu di kolom komentar yang tersedia.